Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng Bunda Ecin Sama bersama dengan Kasiak Nah, kali ini Bunda Akan menjelaskan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 ya Adik-adik Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, adik-adik pembelajaran kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 3 Akan membahas tentang puisi Apa itu puisi? Tentunya adik-adik pernah dengar dong tentang puisi Tasya udah dengar tentang puisi? Sudah Nah, apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra Berwujud tulisan yang mengandung irama di setiap baiknya Puisi juga merupakan untayan kalimat yang indah Yang mengandung imajinatif Jadi perlu dengan penghayatan, penghayalan ya Jadi imajinatif itu adalah hayalan Hayalan adik-adik terus ditulis berbentuk puisi Ada dua jenis puisi Ya, Tasya Ada dua jenis puisi Puisi lama dan puisi baru Puisi lama adalah puisi yang memiliki Yang memiliki beberapa hak patent Artinya memiliki aturan Contohnya pantun, syair, dan gurindang Nah, hak patent disini adalah contohnya pantun Pantun itu harus A, B, A, B Itu rumus Sedangkan jika puisi baru Itu adalah puisi yang tidak terikat Artinya tidak terikat adalah tidak memiliki aturan Yang baku ya adik-adik Jadi puisi baru adalah puisi yang bebas Tasya juga bisa bikin puisi ya Nah adik-adik Karena kita sekarang pembelajaran kelas 3 Kakak Tasya ini kelas 4 Kemarin kakak Tasya juara 1 Lomba baca puisi Nah, sekarang ini puisi yang mudah bunda bikin Akan dibacakan oleh kakak Tasya Harap adik-adik kelas 3 untuk menyimak ya Ayo kakak Tasya membaca puisi Ibu Ditulis oleh Chanaeci Ibu Terima kasih atas jasamu Yang telah melahirkanku Membesarkan dan menyayangiku Setiap waktu Ibu Kau selalu ada saat aku terluka Kau membuatku tenang saat hatiku merana Kau lah segalanya Bagiku di dunia Ibu Kini kau telah tiada Meninggalkanku Sendiri dalam duka Ibu Kau telah damai di syurga Menemui Tuhan Yang Maha Esa Serpihan ayat ku untaikan di setiap doa Agar engkau tenang di alam baka Terima kasih kakak Tasya Sudah membacakan puisi Nah adik-adik Untuk kelas 3 ya Tadi udah denger kan Menyimak kakak Tasya Membacakan sebuah puisi Jadi saat membacakan puisi Ada informasi Ada Artikulasi yang jelas Artinya kata-kata ucapan itu jelas A-I-U-E-O Dan jelasnya adik-adik Jadi ya adik-adik Setelah adik-adik mendengar Bagaimana itu puisi Dan bagaimana kakak Tasya ini Membacakan puisi Adik-adik silahkan membuat Sebuah puisi Bebas ya adik-adik Nah demikian Tutup pembelajaran kita hari ini Jadi adik-adik Harus belajar yang rajin ya Bila ada salah kakak Dari bunda Di channel hari ini Bunda minta maaf Akhir kalan Wabila hitap ikan hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah